Mantan Kepala Divisi Tawanan dan Orang Hilang di Mossad, Rami Igra, mengakui kekuatan pemimpin baru Hamas Yahya Sinwar. Menurutnya Hamas di bawah pimpinan Sinwar justru makin kuat tidak melemah. Hal itu bertentangan dengan semua perkiraan militer Israel. Adapun Yahya, Sinwar terpilih menggantikan Ismail Haniyeh menjadi pemimpin baru Biro Politik Hamas. Sinwar sempat menghabiskan 22 tahun di penjara Israel. Mantan Mossad mengatakan Sinwar berhasil meraih yang ia inginkan yakni menjadi orang yang berkuasa di Hamas. Menurut Igra, selama Israel tidak menyediakan alternatif pemerintahan yang nyata bagi Hamas, maka Hamas akan memiliki kendali atas Gaza. Sinwar membuktikannya dengan fakta bahwa ia diangkat menjadi Kepala Biro Politik, kata Igra dilansir dari Middle East Monitor pada selasa 13 Agustus 2024. Kami mengira Sinwar sudah berakhir dan sekarang ternyata dia menertawakan kami semua dia semakin kuat dan bukannya semakin lemah bertentangan dengan semua perkiraan.